Nama dan profil Mahalini sedang menjadi sorotan jagad maya beberapa hari ini. Tidak hanya karena prestasi yang dimilikinya, namun hubungan asmaranya yang terkuat baru-baru ini membuat netizen semakin penasaran dengan sosoknya. Pelantun melawan restu ini dikabarkan tengah berpacaran dengan anak pertama dari komedian Sule, yaitu Rizky Febian yang akrab di Sapa Iki. Mahalini mendapatkan pernyataan cinta di depan keluarga Rizky Febian. Hal tersebut diunggah di kanal Youtube Putri Delina Adik Rizky pada 7 Februari lalu. Banyak netizen yang mengucapkan selamat serta mendoakan atas resminya hubungan mereka. Mahalini dikatakan sebagai gadis yang baik dan penyayang, yang sangat cocok dengan Iki. Penasaran dengan sosoknya? Berikut channel berbagi cerita merangkumnya. Terima kasih. Di depan Putri. Di depan Naya sama Bunda juga. Jadi apa kalau Anni Rizky? Aku masih apa? Iya. Iya, I'm yours. Mahalini terlahir dengan nama Nilu Ketut Mahalini Ayuraharja Pada tanggal 4 Maret tahun 2000 di Kota Dempasar, Provinsi Bali Mahalini terlahir dari keluarga yang menganut agama Hindu dan bersuku bangsa Bali Nama depan Mahalini menggunakan nama khas Bali Nilu berarti berjenis kelamin perempuan dan ketut yang menandakan ia merupakan anak keempat Ia adalah anak dari pasangan Igede Suraharja dan Ninyoman Serini Ia diketahui memiliki dua kakak laki-laki bernama Igede Dion Raharja dan Jody Raharja Serta satu kakak perempuannya Mahalini menghabiskan masa kecilnya di Dusun Banjar Aseman Kawan, Tibu Beneng, Kuta Utara Keupatan Badung Sebelum tertarik terhadap dunia musik, Mahalini menyukai bidang model ketika duduk di bangku tamang kanak-kanak Awal ketertarikan terhadap bidang musik yakni ketika melihat sang ayah yang sering bernyanyi karaoke di rumah Mahalini pun tertarik dan ingin ikut bernyanyi Sejak kelas 5 SD, Mahalini mengikuti kursus vokal untuk mengasah kemampuan bernyanyinya Pada saat kelas 2 SMP, Mahalini dimasukkan oleh gurunya ke grup vokal di sekolah Sejak saat itu, dirinya mulai tertarik dengan dunia musik dan berprestasi dalam lomba-lomba menyanyi berskala lokal hingga tingkat daerah Memasuki SMA, Mahalini mulai berani tampil sebagai penyanyi solo Ia sering terpilih untuk mewakili sekolah setiap ada perlombaan menyanyi Ketika duduk di bangku perguruan tinggi di sela-sela aktivitas kuliahnya Ia masih menjalankan hobi bernyanyi dengan meng-cover lagu-lagu untuk diunggah di saluran Youtube pribadinya Mahalini mengenyam pendidikan jenjang SMP di SMP Negeri 1 Denpasar Lalu melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Denpasar Ketika SMA, ia mendapatkan beasiswa prestasi dari bakat menyanyinya Pada tahun 2018, Mahalini melanjutkan pendidikan perguruan tinggi Di Universitas Mahasaraswati Denpasar mengambil jenjang S1 dalam program studi pendidikan Dr. Gigi Selama setahun di tahun 2019, ia cuti dari masa kuliah untuk mengikuti Indonesian Idol Lalu setelah aktif selama satu semester di tahun 2020 Dirinya kembali non-aktif selama semester genap di tahun tersebut Untuk mengembangkan karir di dunia seni musik Kehidupan Pribadi Mahalini kehilangan ibunya, Ninyo Manserini karena meninggal dunia pada Kamis 8 Juli 2021 Usai terpapar COVID-19 Upacara ngaben untuk nyenasa ibunda Mahalini dilakukan pada 11 Juli 2021 Soal karir pada tahun 2015 sampai dengan 2017 Mahalini merintis karir sebagai penyanyi nasional ketika duduk di bangku kelas 9 SMP Hal ini berawal ketika Mahalini digandeng oleh produser musik asal Jakarta, Bobby Sandoro Yang tertarik dengan vokal Mahalini untuk menjadikannya penyanyi pop Lalu ia diorbitkan oleh Sandi Sandoro Produksyen kekancah nasional dengan merilis single perdanaannya berjudul Bawa dia kembali Di bawah naungan label Sandoro dan Valrekos, acara perilisan single tersebut diselenggarakan di Aula SMP Negeri 1 dan Pasar pada tanggal 17 Januari 2015 silam Selanjutnya, dirinya tampil sebagai peserta dalam ajang FLS 2N Provinsi Bali tahun 2015 Bersama grup vokal sekolahnya yang diselenggarakan pada akhir bulan Juni 2015 Setelah menjuarai kompetisi tersebut Ia bersama grupnya mewakili Provinsi Bali ke tingkat nasional pada ajang yang sama tahun 2015 yang diselenggarakan di Semarang Ketika tahun 2016, Mahalini telah berani untuk tampil solo dalam perlombaan Ia diketahui pernah berpartisipasi dalam lomba lagu pop Bali dan Indonesia di Balai Bahasa Provinsi Bali pada 13-14 Februari 2016 silam Dirinya berhasil meraih juara dalam lomba lagu pop Bali kategori A usia 12-16 tahun Di tahun berikutnya, ia berhasil menjuarai FLS 2N Provinsi Bali 2017 kategori Solo Putri Dan berhasil melaju ke tingkat nasional lagi dalam ajang yang sama pada tahun 2017 di Kupang Selain itu, Mahalini kerap dipercaya untuk mengikuti para de lagu Bali, Pesta Kesenian Bali Selama 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2016 hingga tahun 2018 Kemudian, pada tahun 2019 sampai dengan 2020, Indonesian Idol dan single perdananya, Aku Yang Salah Pada tahun 2019 silam, Mahalini mengikuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol musim ke-10 Sebelum dirinya pernah mengikuti ajang yang sama di musim ke-9, namun mengalami kegagalan sewaktu audisi Awal mulai dirinya mengikuti ajang Indonesian Idol musim ke-10 Dimudah dari undangan untuk mengikuti audisi Indonesian Idol di Bali Setelah lolos audisi pada bulan Juni 2019, Mahalini melanjutkan audisi ke Jakarta Dan berhasil mendapatkan golden ticket Pada bulan September 2019, dirinya memasuki masa karantina Setelah lolos pada tahap audisi dan melalui proses karantina kompetisi selama 4 bulan Pada tanggal 3 Februari 2020, ia tereliminasi dan menempati posisi sebagai 5 besar Adapun sebagai mantan finalis, secara otomatis ia ditangani oleh perusahaan manajemen artis milik MNC Group Star Media Nusantara 6 bulan pasca lulus dari Indonesian Idol, tepatnya pada 7 Agustus 2020 Ia bersama Nuka, yang juga merupakan alumni Indonesian Idol Merilis single duet berjudul Aku Yang Salah Yang diciptakan oleh Pika Iskandar di bawah naungan label Hits Records Ia menjadi penanda tergabungnya Mahalini dalam label tersebut di awal karir musiknya Sebagai penyanyi pasca lulus dari Indonesian Idol Pada tahun 2021, Mahalini kembali merilis single terbaru Melawan Restu dan Sisa Rasa Dan juga ia debut acting Mahalini merilis single keduanya yang berjudul Melawan Restu pada tanggal 26 Maret tahun 2020 Setelah lulus dari Indonesian Idol Dalam penciptaan lagunya, Mahalini terjun sebagai penulis lirik lagu Dan dirinya menggandeng Martinus Tintin dan Keke Anatta yang bertindak sebagai komposer Lagu ini berhasil membawa Mahalini menjadi musisi balik pertama Yang berhasil mendapatkan 2 juta pendengar per bulannya pada platform streaming musik sportif Serta meraih penghargaan pertamanya yakni sebagai New Artist of the Year dari Indonesian Music Award 2021 Yang diselenggarakan oleh RCTI dan Langit Musik Selanjutnya, Mahalini merilis single ketiganya di tahun 2021 berjudul Sisa Rasa Pada tanggal 22 Oktober 2021 Lagu ini merupakan lagu yang dipersembahkan untuk mengenang ibunya Yang telah meninggal 4 bulan sebelumnya Dalam penciptaan lagunya, Mahalini kembali bertindak sebagai penulis dan Martinus Tintin sebagai komposer Mahalini memulai debut aktingnya dengan berperan sebagai kanaya dalam film arahan Heroin Novianto berjudul Kapan Pindah Rumah Yang diselurkan melalui klik film pada tanggal 17 Desember 2021 Mahalini beradu akting bersama Inro Warkop dan Cukmini, Clara Bernadette dan Abun Sungkar Diketahui, Mahalini dan Rizky Febian saat ini juga sudah menjalin cinta bersama Akankah sepasang kekasih ini merdi single duet bareng pada tahun 2022 ini? Kita tunggu kabar gembiranya saja Terus ikuti channel Berbagi Cerita Untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air Dengan cara subscribe dan menekan notifikasi donjen channel Berbagi Cerita ini Secara terupdate dan gratis Terima kasih